Hai Youtuber, kembali lagi pada materi HTML yang kedua Di video sebelumnya sudah kita bahas cara membuat tabel HTML di Android Nah, di video kali ini akan membahas cara membuat from HTML di Android Sebelum ke pembahasan, ada baiknya jika berikan like dan subscribe pada video ini ya Oke, jika sudah mari kita bahas bersama-sama seperti biasa Kita buka aplikasi S Penjelajahnya Kita buka penyimpanan ini Kemudian kita klik titik 3 di atas ini Kita buat baru ya Kita buat folder dulu Nah, folder ini kita kasih nama from Ya, ini ya, form Oke Oke, kita cari folder from HTML ini Nah, lalu kita klik titik 3 di atas ini ya Kita buat baru Ya, kita buat baru, kita buat file Nah, file ini kita kasih nama juga Namanya form Formatnya jangan lupa ya Kasih titik HTML Oke Lalu kita klik ini Format HTMLnya ini ya Nah, kita edit di as editor catatan ini Untuk mengisikan codingnya Ya, seperti ini tampilan kosongnya Kita isikan codingnya Ya, kita tulis div Fungsi div disini untuk mengelompokkan elemen agar menjadi satu grup ya Kita buat H2 Untuk memberi judul Kita isikan identitas Anda Oke, selanjutnya kita buat form Kita ketikan form action Disini ya Ya, disini ya Sini kita tuliskan input Ini maksudnya kita buat kolom Nanti kita meng-inputnya Tipenya teks ya Kita tulisnya berupa huruf nantinya Kita pakai flash holder ya Nah, flash holder ini berfungsi untuk menuliskan teks pada teks input Jadi nanti di kolom teks itu ada tulisannya Nama Anda Requiret ini dipakai untuk meminimalisir kesalahan pemakai tiap input Misalkan Anda sudah meng-input kolom Namun ada satu kolom yang belum di-input Karena lupa dan sebagainya Maka akan ada pesan validasinya Jadi ini fungsinya ya Untuk membuat garis baru Maka kita buat BR Ini bahasa modalnya Enter ya BR ini Ibaratnya Enter Buat baris baru ya Oke, kita tuliskan Sama kayak di atas Kita buat tempat tanggal lahir Karena setelah nama Lalu kita isikan tempat tanggal lahir Kita flash holder lagi Setelah nama oke kita buat lagi satu baris lagi codingnya sama ya sekarang kita tuliskan email jadi nanti disini kita memasukkan identitas berupa nama tempat tanggal lahir alamat email dan alamat tempat tinggal Oke placeholder nya kita isikan masukkan email ande nah ini adalah teks area ini digunakan untuk membuat teks inputan lebih dari satu baris teks area ini nanti untuk kita mengisikan alamat tempat tinggal kita nah disini kita buat untuk memasukkan alamatnya ya alamat kita itu biasanya kan lebih dari satu baris panjang jalan Durian nomor 3 RT RW kelurahan kecamatan ya kita buat 10 dan call span nya kita buat 30 ya segini cukup nantinya oke terakhir kita buat submit nah submit ini digunakan untuk memproses data yang kita input oke nanti setelah ini kalian bisa mencobanya kalian salin saja codingnya di deskripsi kalian coba di Android kalian oke sekarang kita simpan nah ini kita klik kita bisa tampilkan di penampil HTML ataupun di Google Chrome dan browser lainnya coba di Google Chrome ya seperti ini tampilannya ya kita masukkan alamat disini kita masukkan alamat disini inilah yang dinamakan password ada tulisan nama anda tempat tanggal lahir masukkan email anda ini fungsinya seperti ini kemudian kita coba lagi buka di penampil HTML ya aslinya sama kan disini oke sampai disini dulu tutorialnya jangan lupa like subscribe nya untuk mengikuti tutorial berikutnya selamat mencoba ya hmm 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 hmm